Jiang Chen mengira macan tutul salju tidak yakin. Ketika saya melihat ke bawah, saya menyadari bukan itu masalahnya. Setelah macan tutul salju menunjukkan arah dengan matanya, ia membawa anak itu dan berlari ke tempat yang lebih tinggi. Jiang Chen mengikuti di udara hingga mencapai titik tertinggi. Macan tutul salju memandang ke sisi lain pegunungan yang tertutup salju, matanya seperti bintang yang bergerak. Tiba-tiba, macan tutul salju berteriak dengan marah ke arah tertentu. Jiang Chen terkejut, dan kemudian dia menemukan bahwa di balik bebatuan di bawah, ada banyak kerai yang bersembunyi di bawah salju. Setelah macan tutul salju berteriak, kerai-kerai ini muncul satu demi satu. Masing-masing tingginya hampir dua meter, dengan rambut putih tebal setebal jarum baja, dan wajah penuh kesungguhan. Apakah kamu memintaku untuk membantu? kata Jiang Chen. Tampaknya perlakuannya terhadap macan tutul salju menyebabkan pihak lain salah paham. Meskipun kamu memiliki anak, akan sedikit munafik jika aku membantumu. Kera iblini mungkin juga. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat kera ibl tertinggi melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Kemudian, bangkai macan tutul salju dilempar. Melihat bangkai macan tutul salju, macan tutul salju kecil itu menjerit sedih. Mata macan tutul salju, yang melawan Jiang Chen, penuh dengan keganasan. Macan tutul salju tidak bergegas turun, tetapi berteriak kepada Jiang Chen lagi dan mendorong macan tutul salju kecil itu keluar. Jadi begitu, Jiang Chen segera memahami bahwa pihak lain ingin melindungi lima macan tutul salju kecil. Saya bisa menyetujui hal ini, katanya. Begitu kata-kata ini keluar, macan tutul salju itu berlari turun seperti anak panah. Kera ibl mengeluarkan tangisan aneh dan membentuk bentuk kipas yang mengelilinginya. Macan tutul salju kecil masih ingin naik dan membantu, tetapi ditahan di udara oleh Jiang Chen. Pertempuran besar terjadi di tebing. Macan tutul salju menghadapi hampir 30 macan tutul salju dan tampaknya kalah jumlah. Namun, Jiang Chen telah melihat betapa ganasnya macan tutul salju itu. Di antara kera ibl itu, hanya yang tertinggi yang bisa membandingkannya. Namun kera ibl jelas jauh lebih cerdas. Pemimpin kera ibl terburu-buru mengambil tindakan, melainkan mengerahkan kera ibl lainnya untuk mengepung. Macan tutul salju berlari keluar seperti pedang tajam, melemparkan kera ibi ke tanah, menggigit bagian vitalnya dengan gigitan yang bersih, dan darah panas berceceran di salju putih. Namun, kera ibl lainnya segera menghempaskan macan tutul salju itu dari mayat rekannya. Macan tutul salju melayang di udara untuk beberapa saat, dan ketika mendarat, menyebabkan seluruh gunung salju berguncang. Salju putih berterbangan, angin dingin mulai bertiup kencang, dan macan tutul salju terbang mengikuti angin dan berkeliaran di antara kera ajaib. Jiang Chen tahu bahwa kera ibl pasti akan mengambil tindakan. Benar saja, pemimpin kera ibl itu berteriak. Segera setelah itu, seekor kera ible mengulurkan tangannya di bawah salju putih. Di bawah tatapan terkejut Jiang Chen, rantai besi yang terbuat dari besi halus muncul di tangan mereka. Saat kera ible melambai, rantai besi ini benar-benar menderu dengan guntur dan kilat. Hal ini segera membalikkan keadaan dan membuat macan tutul salju terpojok. Sementara macan tutul salju diikat dengan rantai, pemimpin kera ible memegang tongkat besi besar di tangannya. Dengan keras, ia terbang dari tanah, melintasi langit, dan memukul kepala macan tutul salju dengan tongkat. Macan tutul salju menghindar tepat waktu, dan batang besi itu menghantam batu besar. Batu-batu tersebut meledak seketika, dan salah satunya menghantam macan tutul salju, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan. Mereka kera ible mengambil kesempatan ini untuk menjebak macan tutul salju dengan rantai besi di tangan mereka secara akurat. Macan tutul salju meronta, tetapi kekuatannya jelas tidak sebanding dengan kera iblis, dan ia terangkat ke udara. Pemimpin kera ible mengeluarkan tongkatnya dan berjalan menuju macan tutul salju selangkah demi selangkah, dengan senyum mengejek di wajahnya. Tepat ketika semuanya akan berakhir, pedang terbang itu melintas seperti sambaran petir, memutuskan semua rantai besi. Jiang Chen melompat dan muncul di depan kera iblis. Kera ible mengayunkan tongkatnya dan memukulnya. Jiang Chen hanya merasa udara di sekitarnya ditarik oleh batang besi, dan dia tertahan. Tapi hal ini tidak mengganggunya. Pedang terbang itu jatuh ke tangannya, dan dengan satu pukulan pedang, batang besi di tangan kera ible itu patah. Kera ible melihat ke arah batang besi yang patah, agak tidak responsif. Pada saat yang sama, suara genderang terdengar dari kaki gunung. Kera ible itu berteriak kepada teman-temannya beberapa kali, dan semua kera ible mundur menuruni gunung. Jiang Chen tidak menghentikannya dan kembali ke puncak gunung salju bersama Snow Leopard. Menarik. Melihat ke arah hilangnya kera iblis, Jiang Chen berpikir. Dia tidak ingin ikut campur. Tanpa diduga, kera iblini mendapat bantuan dari kehidupan cerdas. Rantai besi itu, serta checks and balances dari rantai besi tersebut, tidak diciptakan oleh kera iblis. Seseorang menaklukkan kera ible dan melatihnya. Jiang Chen segera mengambil kembali ingatan Yueya dan memastikan hal itu tidak dilakukan oleh dinasti Yin Yue. Karena Crescent Moon tidak tahu apa-apa tentang itu. Jiang Chen berencana untuk menetap di macan tutul salju dan turun untuk mencari tahu, mungkin dia bisa menemukan kesempatan untuk pergi. Tiba-tiba, macan tutul salju itu mengaum ke arahnya lagi dan terbang keluar. Lagi pula, aku sudah menyelamatkanmu dua kali, jadi kenapa kamu tidak bersikap sopan? Jiang Chen mengangkat bahu, dan demi lima macan tutul salju kecil, dia tidak peduli. Setelah mengikuti macan tutul salju beberapa saat, Jiang Chen mengangkat alisnya, dia memperhatikan seseorang. Melihat ke depan, saya melihat dua sosok mendaki di sisi lain gunung. Snow Leopard bergegas ke depan kedua pria itu dan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Kedua pria itu tidak bisa menahan macan tutul salju dan berteriak ketakutan. Tunggu sebentar, Jiang Chen mendarat di depan Snow Leopard dan melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Sebelumnya, Snow Leopard tidak akan mempedulikannya. Kini, macan tutul salju itu benar-benar berhenti, namun berbalik ke depan dan ke belakang, masih menatap kedua orang itu. Manusia, sebenarnya itu manusia, apakah kamu yang baru saja bertarung dengan Divine Leopard? Ya Tuhan, ini adalah alam roda emas. Seseorang bereaksi dan berteriak. Orang lain sepertinya belum sadar, tapi matanya bergerak-gerak, jelas sedang memikirkan sesuatu. Jiang Chen juga melihat kedua orang ini. Seorang pria berusia dua tahun, penampilannya tidak luar biasa, dan dia tidak memiliki gambaran sama sekali di es dan salju ini. Siapa kamu dan apa yang kamu lakukan di sini? Jiang Chen bertanya. Orang yang berteriak hendak berbicara, tetapi orang di sebelahnya terbatuk beberapa kali. Kemudian, dia melihat ke arah Jiang Chen dan berkata, kami adalah petualang. Apakah menurutmu aku bodoh dan mudah dibodohi? Dengan mengatakan itu, Jiang Chen melambaikan tangannya dan mendorong pria itu ke udara. Ayolah, jika kamu tidak mengatakan hal yang sama padanya sebentar lagi, kalian berdua akan mati. Jiang Chen berkata kepada orang lain, pria itu pulih dari keterkejutannya ketika dia melihat temannya yang tidak bisa turun dari udara. Tuan, kami di sini untuk pelatihan dan berburu harta karun. Ada teratai salju di gunung salju ini, yang memiliki efek ajaib, tetapi dijaga oleh dua macan tutul suci. Untuk memancing macan tutul salju, kami melatih keraibel di sisi lain gunung. Jiang Chen bertanya apakah ada orang lain. Pihak lain tampak malu. Sepertinya kalian berdua ingin menyimpannya sendiri. Kalian sangat berani. Jiang Chen berkata itu terlalu bodoh. Tuan, apakah Anda menaklukkan macan tutul salju ini? Benar-benar kuat. Macan tutul ini berada di alam roda emas. Kecuali Anda menjatuhkannya, tidak ada kemungkinan untuk menjinakkannya. Mendengar ini, Jiang Chen memikirkan metode mereka menjinakkan keraibel dan mengetahui bahwa kelompok orang ini sangat ahli dalam hal itu. Macan tutul salju kembali mengaum, seolah mengetahui bahwa orang-orang inilah yang telah menghabisi ayah dari anaknya. Kemudian, Jiang Chen menarik orang yang mengira dia pintar itu. Sekarang giliranmu. Pria ini melirik temannya dan ingin berkomunikasi secara spiritual, tetapi ternyata hal itu sama sekali tidak mungkin dilakukan di depan Jiang Chen. Jadi, dia mengatakan yang sebenarnya. Dia berbicara secara detail karena dia khawatir disalahpahami oleh Jiang Chen. Keduanya berasal dari keluarga Baili, klan besar yang pandai mengendalikan binatang. Seperti dugaan Jiang Chen, keluarga Baili berasal dari luar wilayah. Makhluk luar angkasa saat ini mengacu pada alam semesta lain yang lengkap. Sejak terbentuknya dunia baru tempat tinggal Jiang Chen, hal ini telah menarik perhatian kekuatan dari luar wilayah. Karena keterbatasan alam semesta, makhluk tertinggi di luar wilayah tidak berani bertindak gegabuh. Namun beberapa ikan kecil dan udang tidak bisa menahan diri, seperti dua orang di depannya. Di mata mereka, alam salju tidak diragukan lagi adalah harta karun yang besar, baik itu binatang buas eksotis atau harta karun itu. Teratai ilahi hati es dapat memungkinkan orang menerobos sembilan bintang dan sembilan bintang dan mencapai roda emas. Jika Anda memperoleh alam roda emas, Anda juga dapat membuka roda emas Anda sendiri dan meningkatkan Taoisme. Dari mulut mereka, Jiang Chen mengetahui tentang Tao Zhang. Taoisme dan metode budidaya di atas Taoisme. Inilah yang selalu dikatakan Jiang Chen, keberadaan yang berada di atas Taoisme. Bertentangan dengan imajinasi, Tao Zhang tidak hanya digunakan untuk menyerang, tetapi juga dapat meningkatkan wilayahnya sendiri dan membuka bintang dan bulan. Dengan kata lain, Jiang Chen berada di alam roda emas. Apa yang harus dia lakukan sekarang bukanlah meningkatkan, tetapi membuka roda emas dan mengintegrasikan keterampilan pedang terbangnya ke dalamnya. Cara melakukannya secara spesifik tidak dapat dijelaskan dengan jelas dalam beberapa kata. Macan tutul salju meraung, tidak dapat menahannya lebih lama lagi, dan menerkam kedua pria itu. Jiang Chen mengerutkan kening dan hendak menghentikannya, tapi kemudian dia memikirkannya dan melepaskan gagasan itu. Mereka berdua merasakan bencana akan datang, dan pria yang sepertinya punya banyak ide itu mengambil tindakan tegas, mematahkan kaki orang di sebelahnya. Segera, dia terbang ke langit. Orang yang jatuh ke tanah dilompati oleh macan tutul salju. Mengambil kesempatan ini, orang di udara pergi tanpa menoleh ke belakang. Macan tutul salju tidak bisa terbang, jadi pria itu khawatir jika Jiang Chen mengambil tindakan. Jiang Chen tidak menghentikan Snow Leopard, dia juga tidak berniat menghabisinya. Mereka memanipulasi kera ajaib dan menghabisi macan tutul salju, yang tidak layak diselamatkan. Tentu saja, tidak ada pembicaraan tentang pembunuhan. Jauhi situasi ini dan biarkan hal itu terjadi. Setelah macan tutul salju melenyapkan satu, dia ingin menghabisi yang lain, meskipun lawannya ada di udara, dia tetap ingin menggunakan angin dan salju untuk menyerang. Namun, saat matanya tertuju pada lima macan tutul salju kecil, dia menyerah. Segera setelah itu, macan tutul salju membawa Jiang Chen ke tebing di gunung salju. Jiang Chen dengan cepat melihat ice heart divine lotus. Teratai salju yang diukir dari es hitam tampak jernih, namun masih hidup. Harta karun. Jiang Chen bergumam. Macan tutul salju memegang macan tutul salju kecil di depan Jiang Chen, dan cahaya ganas di matanya akhirnya memudar. Kamu memberiku teratai salju dan aku akan melindungi anakmu. Jiang Chen bertanya. Macan tutul salju sangat pintar dan tahu bahwa Kraibel dan keluarga Baili tidak akan menyerah. Dia juga melihat bahwa Jiang Chen tidak berada di pihak yang sama dengan mereka, dan dia tidak memiliki niat buruk terhadap dirinya sendiri atau anak-anaknya. Akan sulit bagi macan tutul salju kecil untuk tumbuh dengan lancar di luar pegunungan bersalju. Snow Leopard tidak dapat memahami kata-kata rumit seperti itu dan berpikir Jiang Chen tidak mau, jadi dia sangat cemas hingga dia berputar-putar. Jiang Chen menertawakan dirinya sendiri, dia merasa benar sendiri. Memang cukup bagus untuk bisa bertahan hidup, tapi bagaimana dengan lingkungan tempat tinggalnya? Mereka datang demi teratai ilahi. Jika aku menangkapnya, mereka akan kehilangan target dan tidak akan mengambil risiko mahal untuk menghabisi mereka lagi. Jiang Chen berspekulasi. Terlebih lagi, anggota keluarga Baili itu perlu menggunakan kera ajaib untuk menyerang, dan kekuatan mereka pasti lebih rendah dari macan tutul salju. Aku akan turun ke sana. Jiang Chen mengulurkan tangannya dan berkata kepada Snow Leopard bantu kamu mengusir orang-orang itu. Macan tutul salju tertegun sejenak, lalu menjadi bersemangat dan menunjukkan ekspresi galak di wajahnya. Tidak? Tidak, aku tidak akan membantumu menghabisi mereka. Jangan terlalu bersemangat. Jiang Chen tahu bahwa pihak lain telah salah paham. Setelah akhirnya menyampaikan maknanya, Jiang Chen menerima Ice Heart Lotus. Saat jari-jarinya menyentuh teratai ilahi, teratai itu memasuki tubuhnya, jatuh ke dalam roda emas, dan mulai mekar. Seluruh tubuh Jiang Chen terkejut, dan matanya dipenuhi cahaya. Saat ini, dia mengerti apa yang dikatakan kedua orang itu dan mengerti apa arti membuka roda emas. Dia tidak memiliki Daozang dan menggunakan Ice Heart Divine Lotus. Jika orang-orang dari keluarga Baili di kaki gunung mengetahuinya, mereka mungkin akan mencabik-cabiknya. Namun, Jiang Chen tidak memiliki Daozang, tetapi dia memiliki Fei Jian. Dia mengintegrasikan teknik pedang terbang ke dalam roda emas. Ketika semuanya selesai, ada totem pedang kecil di roda emas. Jiang Chen menggunakan teknik pedang terbang, dan energi potensial dari pedang terbang itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ternyata ini adalah alam roda emas. Jiang Chen menghela nafas. Karena dia belum pernah menghadapi musuh yang cocok, dia bahkan tidak tahu seberapa kuat alam roda emas. Tak terkalahkan sangat sepi, Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Hilang. Segera, Jiang Chen berencana untuk memenuhi janjinya dan turun gunung untuk berunding dengan keluarga Baili. Macan tutul salju mengikutinya, seolah-olah dia takut akan melarikan diri. Jiang Chen tidak punya pilihan selain membawa satu macan tutul salju besar dan lima macan tutul salju kecil menuruni gunung dari sisi lain. Pegunungan yang tertutup salju mengjulang tinggi dan membentang hampir seratus meter. Macan tutul salju dan keraible masing-masing menempati kedua sisi. Dalam perjalanan menuruni gunung, Jiang Chen melihat banyak kera iblis, tetapi tidak banyak dari mereka yang mampu bertarung, dan kebanyakan dari mereka masih terus berkembang. Wilayah keraibel diserang. Dia cemas dan marah, tetapi dia tidak berani mengambil tindakan. Dia memamerkan giginya di sekitar Jiang Chen dan mengeluarkan ancaman yang tidak berguna. Ada sebuah kam di kaki pegunungan yang tertutup salju. Tim keluarga Baili ditempatkan di sini, dengan hampir seratus orang. Tidak semuanya berasal dari keluarga Baili, kebanyakan dari mereka adalah penduduk asli alam salju, yang memimpin jalan bagi keluarga Baili. Saat ini, di tenda terbesar di tengah kam, pria yang baru saja melarikan diri sedang membicarakan apa yang baru saja terjadi. Hanya ada segelintir orang kuat di alam roda emas di dunia ini. Bagaimana kita bisa bertemu mereka secara kebetulan? Saya datang ke sini untuk Ice Heart Divine Lotus. Sialan, dia pasti sudah mendapatkannya sekarang. Kalau kita tahu tentang tempat ini, seharusnya kita memberi tahu atasan. Orang terakhir yang berbicara memiliki ekspresi marah di wajahnya, tidak mau menerima bahwa teratai suci diambil darinya. Apakah kamu menyalahkanku? Seorang pria muda yang duduk di tengah mencibir. Tuan, saya tidak berani. Pria itu berkeringat dingin dan dengan cepat berlutut di tanah. Pemuda itu mendengus dingin dan menatap ke arah semua orang apa yang diminati keluarga Baili tidak pernah hilang. Tidak peduli siapa itu, teratai suci yang merampasnya dari kita harus dimuntahkan. Ah, benarkah? Tanpa diduga, terdengar suara dari luar tenda. Ekspresi orang yang berlari berubah drastis, dan dia menyadari bahwa orang yang berbicara adalah Jiang Chen. Dia dengan cepat menunjuk ke pemuda itu. Pemuda itu tiba-tiba berdiri, dan semua orang di tenda menatap ke arah pintu. Segera, sebuah tangan membuka tirai pintu, dan Jiang Chen masuk perlahan. Aku di sini untuk memberitahumu, berhenti memikirkan gunung yang tertutup salju ini dan segera pergi. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tampak jelek, tetapi mereka takut dengan kekuatan alam Jinlun Jiang Chen dan tidak berani menunjukkannya. Pemuda itu sangat marah. Yang lain masuk ke tendanya, tapi tidak ada respon dari luar. Tiba-tiba, dia memikirkan apakah semua orang di luar sedang mengalami kemalangan. Dia meluruskan ekspresinya dan menatap Jiang Chen. Meskipun dia waspada dengan alam roda emas ini, dia tidak takut. Apakah kamu mendapatkan bingsin di Fine Lotus? Jiang Chen berkata itu tidak ada hubungannya denganmu. Ketidaksenangan terlihat di alis pemuda itu, kamu datang ke sini untuk memperingatkan kami agar tidak menginjakan kaki di pegunungan yang tertutup salju lagi, kan? Ya, apa lagi yang akan terjadi? Kamu akan tinggal di gunung salju selamanya, kata Jiang Chen. Pemuda itu mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam apakah menurutmu kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di alam roda emas. Kamu tahu, duniamu mungkin seperti ini, tapi di luar. Saya tidak bisa mengendalikan dunia luar. Anda harus mengetahui dunia tempat Anda berdiri. Sebelum gelap, Anda bisa berjalan sejauh yang Anda mau. Jiang Chen menyelah. Kalau begitu maafkan aku, kami tidak akan pergi, kata pemuda itu dengan dingin. Begitu kata-kata ini keluar, suasana di dalam tenda turun hingga titik beku. Orang-orang di keluarga Baili menahan nafas dan waspada terhadap serangan Jiang Chen. Itu bagus. Tidak ada kemarahan di wajah Jiang Chen, tapi keputusan selanjutnya tidak terduga. Dengan sedikit lambayan tangannya, pedang terbang itu melesat ke udara dan menghabisi pemuda itu. Sebenarnya dia sangat ingin pemuda itu tetap di sini. Seorang pemuda di tingkat bulan tentu saja bukan tandingan Jiang Chen. Namun, menghadap Fei Jian, senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Dia mundur selangkah. Pedang terbang itu berhenti di depannya, terhalang oleh kekuatan tak terlihat. Jika kamu tidak datang, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu, tapi kamu terlalu bodoh. Saat pemuda itu berbicara, sebuah liontin di dadanya meledak dengan energi biru. Fei Jian terguncang oleh energi ini. Pada saat yang sama, orang-orang di dalam tenda mengambil tindakan, dan aksesori pada setiap orang melepaskan energi. Energi ini membentuk binatang buas. Soul Beast, Daozang terkuat di keluarga Baili. Kata pemuda itu dengan bangga. Makhluk jiwanya adalah yang paling kuat, dengan kepala naga dan tubuh lembu, dan agung. Dengan dorongan yang kuat, pedang terbang itu terlempar ke belakang sepenuhnya. Naga Niu, ini adalah eksistensi yang sebanding dengan alam roda emas. Pemuda itu berkata dengan bangga kamu, yang hanyalah seorang pemula di alam roda emas, berani datang dan bertindak meraja lela di depanku. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana membuat orang tertawa. Bas media. Dengan perintah, semua makhluk jiwa bergegas menuju Jiang Chen. Makhluk jiwa ini tidak sekuat naga dan lembu, tetapi mereka masih memiliki kekuatan puncak tingkat bulan. Anggota keluarga Baili yang mengendalikan makhluk jiwa memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Jiang Chen mengangguk sedikit, memahami bahwa bagi orang-orang di luar alam, meskipun alam roda emas sangat kuat, di dalam hati mereka, itu jauh dari tak terkalahkan. Pada saat ini, cahaya kemasan mekar, dan pedang kiankun keluar dari tubuhnya dan langsung terbagi menjadi 24 pedang. Dengan suara mendesing, pedang terbang itu terbang keluar, menghancurkan semua makhluk jiwa menjadi berkeping-keping, dan orang-orang yang mengendalikan makhluk jiwa juga terbunuh. Pemuda itu ketakutan dan marah, menatap Jiang Chen. Naga dan niu miliknya telah tiba di depan Jiang Chen. Jiang Chen akan membayar harga atas apa yang telah dilakukannya. Bisakah suai? Namun, pedang kiankun bergabung menjadi satu, dan pedang taya mengelilingi naga dan lembu secara bersamaan. Suhu di dalam tenda turun tajam, dan kesombongan long niu yang tak terbendung terhenti. Cakar yang terangkat hanya berjarak setengah meter dari Jiang Chen. Pedang kiankun dan pedang taya mengelilingi naga dan lembu itu, berputar dengan cepat, berputar-putar. Setelah beberapa saat, long niu benar-benar membeku. Jiang Chen mengambil langkah maju, dan monster jiwa alam roda emas juga berubah menjadi trak es. Itu tidak buruk. Itu memungkinkanku untuk menggunakan teknik pedang. Sayangnya, kamu tidak bisa menjadi musuhku karena kehadiranmu. Pemuda itu duduk di kursi dan berusaha untuk tetap tenang, namun matanya yang panik mengkhianatinya. Dia awalnya mengira dia bisa melawan Jiang Chen dengan bantuan makhluk jiwa. Meski tidak bisa dibunuh, ia bisa diusir. Siapa sangka pedang terbang Jiang Chen begitu kuat? Ilmu pedang macam apa ini? Apakah ada Daozang yang berhubungan dengan pedang di dunia ini? Dia ditakdirkan untuk tidak memahami hal ini. Melihat Jiang Chen mendekat, dia berhenti dan berkata, Nama saya Baili. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, tenggorokannya ditutup dengan pedang. Pemuda itu membuka matanya lebar-lebar dan tidak percaya seseorang akan melakukan ini. Aku tidak peduli siapa kamu. Jiang Chen mengambil pedang terbang dan mengibaskan darah di pedangnya. Dia melirik mayat di tenda dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kenapa repot-repot? Aku bahkan tidak punya pilihan bagimu untuk bertahan hidup. Jiang Chen keluar dari tenda, dan orang-orang di kam melihat ke sana. Sebagian besar penghuni asli baik-baik saja, namun semua orang di keluarga Baili terlihat sedih dan mengalami luka di sekujur tubuh. Ketika mereka melihat Jiang Chen berjalan keluar dengan selamat, tidak sulit membayangkan apa yang terjadi di dalam. Tanpa sepatah kata pun, orang-orang di keluarga Baili berpencar dan terbang ke langit. Mengaum, Jiang Chen tidak berniat melakukan apapun terhadap mereka, tetapi macan tutul salju memanfaatkan kesempatan itu dan melompat tinggi ke udara. Cakar yang kuat dan kuat menangkap seseorang yang baru saja lepas landas. Dia menggigit tenggorokan pria itu dalam waktu yang sangat singkat, dan kemudian menggunakan kekuatan pria tersebut untuk menerkam pria lain yang berjarak 100 meter. Jiang Chen mengangkat dagunya, tercengang. Lebih dari 10 anggota keluarga Baili terbasmi dengan cara ini, dan masing-masing menjadi batu loncatan. Pada akhirnya, orang tersebut terbang setinggi 1000 meter dan tidak luput. Macan tutul salju jatuh dari ketinggian 1000 meter. Sebuah batu besar hancur dan debu beterbangan. Namun setelah beberapa saat, macan tutul salju bergoyang dan menjentikkannya, mengibaskan debu di rambutnya. Warga asli begitu ketakutan hingga mereka berlutut dan memohon ampun. Macan tutul salju melirik orang-orang ini, niat menghabisinya tidak berkurang. Mereka tidak bersalah. Baru pada saat itulah macan tutul salju menyingkirkan niat menghabisinya. Kemudian, dia membawa 5 macan tutul salju kecil dan berjalan kembali ke gunung salju. Melewati wilayah kera iblis, dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia mengangkat kepalanya dan mengangkat dadanya tinggi-tinggi, menunjukkan sikapnya yang mendominasi. Jiang Chen mengawasinya berjalan ke puncak gunung, dan kemudian mengamati kam tersebut. Tidak ada seorang pun yang hidup di keluarga Baili. Sehat, dia juga berpikir untuk meninggalkan seseorang untuk menanyakan koordinatnya. Hasilnya bagus, macan tutul salju langsung menghabisi semua orang. Kamu tidak bodoh, kamu tahu siapa yang menghabisi pasanganmu. Ini tidak ada hubungannya dengan kebijaksanaan, ini hanya bisa dikatakan spiritualitas. Kemana harus pergi sekarang? Jiang Chen terbang dari tanah dan mencapai ketinggian, menatap ke bawah ke daratan, sambil berpikir. Om, tiba-tiba, dia menyadari sesuatu dan tampak gembira. Sisi sinyu dan Nangong Sui, kedua gadis itu berada di luar suku. Akibat longsoran salju, salju tebal hampir mengubur pepohonan di kaki gunung. Nangong Sui naik ke udara dan membuka tangannya. Setelah beberapa saat, salju perlahan menghilang, bahkan air pun tidak muncul. Penampakan di luar suku sudah kembali seperti semula. Orang-orang yang khawatir di suku tersebut melebarkan alis mereka saat melihat pemandangan ini. Banyak orang meneriakan dan memuji gadis salju mereka. Pria jangkung dari sebelumnya melihat sosok Nangong Sui dan menjadi lebih bertekad untuk mempertahankan gadis salju di sukunya. Tiba-tiba, mata pria itu menegang. Dia melihat seseorang muncul di samping Nangong Sui entah dari mana dan memeluknya. Ketika semua anggota suku melihat pemandangan ini, mereka meledak, dan banyak orang yang marah. Namun, mereka segera melihat bahwa Yuki Onna awalnya panik, namun segera menjadi terkejut dan menanggapi pelukan orang tersebut. Nangong Sui memandang pria yang tidak dilihatnya selama lebih dari 10 tahun dan menangis kegirangan. Ada bayangan dari pertarungan sebelumnya dengan macan tutul salju, kalau tidak, dia mungkin mengira itu hanya ilusi. Bagaimana kamu menemukan kami? Katanya lembut. Jiang Chen tersenyum. Dia tidak memiliki tujuan sekarang, jadi dia menjelajahi dunia. Suir kebetulan sedang membersihkan salju, dan dia menemukan fluktuasi energi yang familiar. Dia senang dia tidak terbang secara langsung, kalau tidak dia akan melewatkannya. Segera, Jiang Chen mengulurkan tangan ke sinyu dan memeluk kedua gadis itu erat-erat. Aku seharusnya sudah menemukanmu sejak lama, tapi kemudian dunia berubah drastis. Hati Jiang Chen penuh dengan permintaan maaf. Tidak apa-apa, bagaimana mungkin Nangong Sui dan sinyu menyalahkannya. Kedua gadis itu tiba-tiba mengira ada orang dari suku di dekatnya, dan wajah mereka memerah karena malu. Yuki Onna, para anggota suku tidak hanya menonton, tapi juga datang ke sini. Jiang Chen sedikit mengernyit, ada begitu banyak orang bodoh. Ini adalah suami yang aku bicarakan. Nangong Sui memandang pria di depannya dan menjawab dengan sederhana. Pria itu sudah menebaknya, tapi dia tidak menyangka Jiang Chen akan menemukan tempat ini. Alam bintang satu, dia mengerutkan bibirnya dengan sedikit jijik. Kami menunggu sampai mereka yang ingin menunggu hendak pergi. Kata sinyu, meninggalkan, hati pria itu menegang, inilah hal yang paling tidak ingin dia lihat. Hal yang paling tak tertahankan adalah baik Nangong Sui maupun sinyu tidak menggunakan nada diskusi, tetapi memberitahunya. Adapun kapan harus pergi, itu semua tergantung pada pria yang muncul begitu saja. Gadis salju, ini masalah besar, silakan kembali ke suku dan diskusikan dengan pemimpin klan, kata pria itu. Nangong Sui tidak membuat keputusan, tetapi melihat ke arah Jiang Chen di sampingnya. Saya tidak tahu harus pergi ke mana saat ini, terserah Anda. Jiang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu biarkan aku menjelaskannya. Nangong Sui merasa tidak baik untuk segera pergi, jadi dia berencana untuk kembali ke sukunya terlebih dahulu. Suku yang dimiliki kedua gadis itu disebut Suku Pedang Es. Mereka berdua adalah penduduk asli alam salju dan salah satu suku terkuat. Dunia salju memang berbahaya, tetapi penduduk asli ini telah tinggal di sini selama ribuan tahun dan tahu cara bertahan hidup. Sui R dan sinyu bisa tetap aman di sini selama beberapa tahun justru karena perlindungan sukunya. Tentu saja, bakat Sui dari klan Ro S juga memberikan kontribusi besar bagi suku tersebut. Adapun mengapa kedua gadis itu berada di dunia salju, itu murni kebetulan. Sebelum dunia baru terbentuk, kedua gadis itu mengetahui bahwa Jiang Chen mungkin kembali ke dunia tengah, jadi mereka bergegas kembali ke dunia tengah. Di tengah jalan, dunia baru terbentuk, dan mereka tiba di dunia salju secara tidak sengaja. Kami mencoba beberapa kali tetapi tidak bisa keluar, kata Nangong Sui. Mereka berada di jantung alam salju, dan tempat paling berbahaya adalah tepi alam salju, tempat mereka terjebak. Jiang Chen, bagaimana kamu bisa datang ke dunia salju? Nangong Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku di sini untuk mencarimu. Jiang Chen membuka matanya dan berbohong. Pernyataan ini penuh celah, namun kedua gadis itu sangat mempercayainya dengan ekspresi manis di wajah mereka. Saat ini, rombongan kembali ke sukunya. Kabar ditemukannya suami Yukiona menyebar dengan cepat. Semua orang di suku itu memikirkan hal yang sama. Apakah gadis salju itu akan pergi bersamanya? Jika mereka benar-benar ingin pergi, mereka tidak bisa menahan Yukiona, kan? Namun jika tidak ada gadis salju, suku tersebut tidak akan hidup dengan baik. Banyak orang berkumpul di rumah panjang pemimpin suku. Suku tersebut belum menetapkan sistem kelas yang jelas. Siapapun dapat memasuki rumah panjang, dan banyak orang berkumpul di luar. Sang Patriark dan istrinya adalah satu-satunya yang duduk di rumah kepala suku, menunjukkan status mereka. Jiang Chen dan kedua putrinya mendatangi pemimpin klan. Gadis salju, apakah ini istrimu? Pemimpin klan telah menerima kabar tersebut. Ya, aku dengar kamu akan pergi. Om. Sebentar lagi akan dingin, dan kamu tidak bisa keluar. Pemimpin klan berkata bagaimana kalau kita tinggal dan menunggu musim dingin lagi. Suku pedang es kita menyambut tamu. Pemimpin klan, kami ingin pergi sebelum musim dingin tiba. Dia bersikeras untuk pergi karena suir tidak baik. Itu karena musim dingin di dunia salju akan berlangsung selama bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan. Setelah Jiang Chen mengetahui hal ini, dia juga ingin pergi. Apakah kamu begitu yakin bahwa laki-lakimu bisa membawamu keluar dari dunia salju? Tiba-tiba, seorang wanita berkata ada apa dengan dunia salju. Apakah kamu begitu ingin pergi? Si aku, pria yang memimpin jalan memanggil wanita yang sedang berbicara. Saudaraku, aku mengatakan yang sebenarnya. Wanita bernama si aku melanjutkan bahkan saudaraku, kamu tidak bisa keluar dari dunia salju. Bukankah ahli tingkat bintang akan mati? Kata-kata ini bergema, dan orang-orang di rumah mulai berusaha mempertahankan gadis salju mereka. Tidak ada niat buruk terhadap Jiang Chen. Kami percaya padanya. Kata Namong Sue dan Sinyu serempak. Kata-kata ini membuat pria itu mengatupkan giginya dan menatap Jiang Chen dengan mata penuh cemburu. Saya akan menjaga istri saya dengan baik, jadi saya tidak akan membuat kalian semua khawatir. Dalam beberapa tahun terakhir, tanpa perlindungan suku kami, kedua istrimu tidak akan selamat. Tiba-tiba, istri sang kepala keluarga berbicara. Ini adalah wanita dengan selera tinggi. Dia lebih seperti seorang patriark daripada suami di sebelahnya. Jika kamu membawanya pergi sekarang, suku itu akan kehilangan gadis salju. Dia menunjukkan hal ini secara langsung. Jadi, Jiang Chen berkata dengan geli apakah saya masih ingin meninggalkan istri saya di sini? Tentu saja tidak. Kami, suku pedang es, menjunjung kebebasan. Namun, gadis salju memiliki pengaruh yang besar pada suku kami. Jika kamu membawanya pergi, tolong berikan dia sesuatu sebagai imbalannya. Jiang Chen memikirkannya dan menyadari bahwa pihak lain memang melindungi keselamatan kedua gadis itu. Meski Cher juga memiliki dedikasi. Apa yang kamu inginkan? Jiang Chen bertanya. Bing Xin, wanita itu berkata dengan itu, kita bisa bertahan di musim dingin tanpa gadis salju. Ketika Bing Xin disebutkan, suasana di rumah panjang menjadi husuk. Nasi aku menyeringai, berpikir bahwa ibunya masih lebih kuat, jadi dia memahami situasinya hanya dalam beberapa kata. Bing Xin ada di puncak gunung salju, dan ada kera ajaib dan macan tutul salju di atasnya. Kata pria itu, kakak, si aku berteriak tidak puas. Adikku masih terlalu baik, mengapa kamu mengatakan ini? Dia harus membiarkan orang yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi ini mati. Begitu dia meninggal, Suir dan Xin Yu akan tinggal di suku tersebut selama sisa hidup mereka. Anehnya, dalam hal ini, Suir dan Xin Yu tidak peduli sama sekali. Karena mereka tahu bahwa Jiang Chen memiliki kemampuan untuk melakukannya, dan orang yang berperang melawan macan tutul salju adalah suami mereka. Tentu saja masyarakat suku Ice Blade tidak mempercayainya. Mudah untuk mengatakannya. Jiang Chen langsung setuju, bertanya seperti apa Bing Xin, berjalan keluar dari rumah panjang, dan terbang menuju pegunungan yang tertutup salju. Yuki Onna, ini, pria itu tiba-tiba teringat apa yang dikatakan kedua wanita itu selama pertempuran sebelumnya di pegunungan bersalju. Suami mereka mampu melawan macan tutul salju. Mungkinkah dialah yang pernah bertarung melawan macan tutul salju sebelumnya? Sesuatu yang tidak mengetahui apakah ia hidup atau mati. Si aku bergumam, mendatangi pria itu dan menepuk pundaknya, saudaraku, jangan terlalu terikat. Dia akan mati sendiri. Melihat wajah kakaknya yang rumit, dia mengira kakaknya memiliki hati nurani yang buruk. Bing Xin mengandung energi yang sangat kuat. Selain itu, ada juga rahasia langit dan bumi. Ini bukan sumber daya budidaya. Tepatnya, ini adalah artefak buatan alami yang terletak di bawah pegunungan yang tertutup salju. Kecuali macan tutul salju dan kera iblis, hawa dingin di pegunungan yang tertutup salju sudah cukup untuk menakuti orang. Tingkat budidaya Jiang Chen di tingkat roda emas akan menyebabkan pendarahan paru-paru jika ia menghirup udara dingin, apalagi tingkat budidayanya di tingkat Xingyue. Oleh karena itu, bahkan jika Jiang Chen menghindari invasi makhluk asing, bukanlah tugas yang mudah untuk memisahkan inti es di pegunungan yang tertutup salju. Di rumah panjang, sang kepala keluarga memanggil anak-anaknya di hadapannya. Jika dia bisa mendapatkan bingsin, jangan katakan apapun. Terserah gadis salju untuk memutuskan apakah dia tetap di sini atau tidak. Sang patriark berkata yang harus kita khawatirkan sekarang adalah gadis salju itu mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi dan pergi bersama suaminya. Ayah, jangan khawatir, aku sudah mengirim orang untuk mengawasi Suenu dan kata sinyu itu. Pemimpin klan itu mengangguk sedikit. Hal terakhir yang ingin kami lihat adalah bagaimana menangani konflik ketika konflik pecah. Dia menambahkan Xia Jin, bagaimana menurutmu? Pria bernama Xia Jin berpikir sejenak dan berkata dengan enggan Suenu sangat mencintai suaminya. Jika dia menyakiti pria bernama Jiang Chen, dia tidak akan terus berkontribusi bahkan jika dia tetap tinggal di sukunya. Saudaraku, kamu tidak memikirkan indahnya masa dewasa, bukan? Xia ku berkata dengan penuh semangat. Xia Jin mengerucutkan bibirnya, tidak mau menjawab. Jin R, kamu terlalu jujur dan tidak memahami hati wanita. Istri sang patriark tersenyum dan berkata saya dapat melihat bahwa Yukiona belum memiliki anak. Anak adalah hal terpenting bagi seorang wanita. Jika Anda dan Yukiona memiliki anak sendiri, itu akan mengubah segalanya. Mendengar ini, ekspresi Xia Jin menjadi rumit. Dia tidak bisa membayangkan betapa tindakan itu akan membuat gadis salju itu membencinya. Namun, memikirkan suku dan pipi putih gadis salju, dia ragu-ragu. Melihat reaksi putranya, istri sang kepala keluarga mengangguk dengan percaya diri. Saya berharap dia mati di gunung bersalju. Ini akan menjadi hal yang baik bagi semua orang. Dia bergumam. Dengan begitu, Yukiona tidak akan bisa menyalahkan sukunya. Itu sungguh mengecewakan bagimu. Tanpa diduga, suara dingin terdengar dari luar rumah. Segera, Sinyu masuk. Kamu benar-benar menguping pembicaraan kita. Kamu pikir kamu ini siapa? Jika kamu tidak datang untuk mendengarkan, bagaimana kamu tahu bahwa kamu begitu berbahaya? Ejek Sinyu. Kamu sedang mencari kematian. Si aku menjadi marah karena malu dan melangkah maju, hanya untuk memberi pelajaran pada wanita ini. Tapi begitu dia tiba di depan Sinyu, dia sepertinya menabrak dinding dan jatuh dengan keras ke tanah, mengeluarkan ratapan yang menyakitkan. Yang lain terkejut. Sinyu hanyalah sebuah bintang, sedangkan si aku adalah bulan. Saat ini, Jiang Chen dan Suenu masuk dari luar. Ternyata alasan Sinyu mendengar percakapan di luar adalah karena Jiang Chen kembali. Kamu, bukankah kamu bilang kamu akan mendapatkan bingsin? Tanya istri kepala keluarga. Oh, apakah kamu membicarakan hal ini? Jiang Chen mengulurkan tangan kanannya, dan ada bola S seukuran kepalan tangan di telapak tangannya. Saat dikeluarkan, suhu di dalam rumah turun hingga titik beku. Bingsin, seruan diikuti. Baru pada saat itulah orang-orang dari suku pisau S memahami bahwa Jiang Chen kembali begitu cepat untuk mendapatkan bingsin, tidak menyerah di tengah jalan. Ini? Ini terlalu cepat. Seru pemimpin klan pedang S. Apakah itu benar-benar kamu? Xia Jin sekarang percaya bahwa Jiang Chen lah yang bertarung dengan macan tutul salju pada awalnya. Aman, pemimpin klan pisau S berdiri dan memandang Jiang Chen dengan penuh hormat. Aman adalah sebutan untuk pejuang pemberani. Pada saat ini, mereka semua mengakui kekuatan bertarung Jiang Chen. Kenapa? Si aku menahan rasa sakit dan berdiri, wajahnya yang cantik penuh keheranan. Jika Jiang Chen benar-benar kuat, mengapa dia tidak mengatakan apapun di awal dan mengapa dia menyetujui persyaratan suku tersebut? Di antara pria kuat dalam ingatannya, tidak satupun dari mereka yang ekornya terangkat ke langit, dan mereka selalu memandang orang melalui lubang hidung saat berbicara. Bahkan tidak bisa bernalar, tapi Jiang Chen berbeda. Kalau dipikir-pikir, ini semua demi istrinya. Setelah memikirkan hal ini dengan jelas, si aku sangat terkejut di dalam hatinya. Bing Xin, istri kepala keluarga memandang Bing Xin di tangan Jiang Chen dan bergumam. Ingin, Jiang Chen mengulurkan tangannya dan mengambilnya kembali ketika pihak lain mengambilnya. Maaf, aku tidak akan memberikannya sekarang. Dia berkata dengan dingin saya memahami Anda, itulah mengapa saya setuju dengan Anda, dan itu membuat istri saya merasa lebih baik. Hasilnya bagus, Anda merencanakan ini di belakang saya. Pemimpin klan Iceblade terkejut dan menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Aman, mohon maafkan kami. Dia membungkuk, menyerahkan martabatnya. Aku seharusnya membiarkan sukumu terkubur di salju selamanya. Jiang Chen berkata dengan dingin. Pemimpin klan pedang es gemetar, dan yang lainnya juga bertindak seolah-olah mereka dalam bahaya. Jiang Chen, untungnya, gadis salju mereka berbicara. Saya tidak bisa menahannya, istri saya terlalu baik. Jiang Chen mengangkat bahu. Orang-orang di rumah merasa lega dan sekali lagi berterima kasih kepada gadis salju mereka. Ayo pergi. Jiang Chen memegang tangan kedua gadis itu dan ingin meninggalkan suku dan dunia salju. Xia Jin memperhatikan ketiga sosok itu pergi sampai keluar rumah dan menghela nafas. Ternyata itu bukan bintang, melainkan matahari. Teriak Siaku, memecah kesunyian di dalam rumah. Di udara, Jiang Chen berkata kepada kedua gadis itu angin dingin di langit setajam pisau, tapi itu bukan yang terpenting. Jangan bernafas, jika tidak, paru-parumu tidak akan tertahankan jika udara dingin masuk tubuhmu. Aku tahu hawa dingin tidak akan menyakitiku. Tolong lindungi Xinyu. Sebagai anggota klan Ice Spirit, dia secara alami tidak terpengaruh. Jiang Chen, kita mau kemana? Tanya Xinyu. Ikuti aku. Jiang Chen tersenyum misterius dan terbang melintasi pegunungan yang tertutup salju bersama kedua gadis itu. Ketika dia melintasi puncak pegunungan yang tertutup salju, Jiang Chen melihat ke bawah dan melihat macan tutul salju dan kelima anaknya mengangkat kepala dan mengawasinya pergi. Saya masih memiliki hati nurani. Jiang Chen berkata pada dirinya sendiri. Segera, dia mendarat di Kambaili. Tidak ada apa-apa di sini kecuali mayat, dan semua penduduk asli sudah lama mengungsi. Jika tidak ada yang hidup, siapa yang begitu kejam? Xinyu berkata tanpa sadar. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ekspresi malu Jiang Chen. Saya sebenarnya ingin tetap hidup. Jiang Chen menjelaskan. Orang-orang ini bukan dari dunia salju. Karena mereka bisa datang, mereka bisa pergi, kata Namong Sue tiba-tiba. Itu benar. Jiang Chen memuji, lalu dia dan kedua gadis itu mulai menggeledah Kam. Hasil terbaiknya adalah adanya susunan teleportasi di Kam. Namun hal ini jelas mustahil. Kam adalah tempat mereka ditempatkan. Jika tidak terjadi hal tak terduga, seharusnya ada kapal perang keluarga Baili yang berlabuh di dunia salju. Jiang Chen masuk ke dalam tenda dan menggeledah tubuh pemuda itu, berharap menemukan hal-hal yang relevan. Didi, tiba-tiba terdengar suara di balik pakaian pemuda itu. Mata Jiang Chen berbinar, dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan sebuah pelakat giok. Ini untuk komunikasi. Saat ini, pihak lain sedang menghubungi pemuda itu. Jiang Chen mencoba membuka Liontin giok dan berkomunikasi dengannya. Ia tidak takut ketahuan, sebaliknya ia senang orang lain datang kepadanya. Patah. Tiba-tiba, Liontin giok di tangannya hancur. Jiang Chen tertegun sejenak dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia baru saja mengikuti metode aktifasi sebagian besar perangkat komunikasi dan berpikir dia akan berhasil. Tanpa diduga, Liontin giok itu disusun secara misterius. Anda harus menjadi pemilik kartu giok untuk membukanya. Jika seperti Jiang Chen, itu akan langsung rusak. Kabar baiknya adalah, orang di seberang sana akan merasakannya. Token gioknya rusak, dan mereka bisa menebak apa yang terjadi pada pemilik token giok itu. Jiang Chen Xin berkata saat ini, seseorang seharusnya datang. Ketika mereka keluar dari tenda, Suir dan Sinyu masih melihat sekeliling. Jiang Chen memanggil dua gadis di depannya dan berkata seseorang akan segera datang untuk membalas dendam. Saya akan membentuk formasi spiritual di gunung salju. Jika itu tidak berhasil, saya akan memanggil badan Dharma. Kedua wanita itu saling memandang dan menundukkan kepala dalam diam. Mereka membenci diri mereka sendiri karena menyeret Jiang Chen ke bawah. Jika aku tidak melindungimu, mengapa aku menjadi begitu kuat? Jiang Chen tersenyum tipis dan meraih tangan kedua wanita itu, saat kamu kembali, kamu bisa berbaikan saja dengan suamimu. Mendengar makna tersembunyi di balik perkataannya, Pipi Suir dan Sinyu memerah, mata mereka bergerak, dan mereka tidak berani menjawab. Kamu tidak perlu menunggu sampai kamu kembali. Tiba-tiba, Suir berbisik. Apa? Jiang Chen segera menoleh. Tidak ada apa-apa. Suir tersenyum licik, matanya sangat menggoda. Jiang Chen menekan kegelisahan di hatinya dan membawa mereka ke gunung salju. Snow Leopard sedikit tidak sabar saat melihatnya kembali. Mungkin Anda berpikir bahwa Anda baru saja mengucapkan selamat tinggal, tetapi Anda kembali lagi. Bukankah itu membuang-buang perasaan? Jika kamu tidak menghabisi semua orang, aku tidak akan mengganggunya. Jiang Chen berkata saya akan membentuk formasi spiritual, mohon awasi itu. Segera, terlepas dari apakah macan tutul salju bisa mengerti atau tidak, Jiang Chen mulai mengatur formasinya. Tubuh Dharma Jiang Chen ada di sini. Kapal induk dinasti Yin Yue berlabuh di Gunung Mang di Tanah Suci Baru. Gunung ini adalah pusat dari Tanah Suci ini. Anda tidak perlu melakukan apapun di sini, dan wilayah Anda akan meningkat. Setelah saya memperoleh trate ilahi hati es, pedang terbang juga muncul di roda emas Dharma Kaya. Pada hari ini, keterampilan pedang terbang Jiang Chen mencapai tingkat yang lebih tinggi, mencapai tingkat tertinggi. Selama seratus tahun dia terjebak di penjara gelap, dia membagi pedang terbang itu secara detail. Satu tiang, dua ritual dan terakhir sepuluh penjuru. Sekarang memasuki ranah Yi Ji, dia sekali lagi membuktikan bahwa keterampilan pedang terbangnya sebanding dengan Dao Sang. Jika kamu mencapai puncak, gaya pedangmu juga akan diperkuat. Pikir Dharma Kaya, dia tidak terus memikirkannya karena dia tahu bahwa dia akan membutuhkan bantuan kapan saja. Apakah kamu belum menemukan susunan teleportasinya? Dia datang ke kapal induk dan menemukan Sen Xiao. Sen Xiao berada dalam dilema, dia pernah memiliki kapal induk, tetapi dia hanya tahu cara menggunakannya. Karena dunia baru, dinasti telah mengubah susunan teleportasi, jadi harus ada koordinatnya. Setiap koordinat, oke, oke, saya tahu, setiap koordinat dimasukkan ke dalam jiwa Sang Jenderal. Jiang Chen memotongnya, pergi dan panggil putrimu kemari. Setelah beberapa saat, Sang Li juga datang ke kapal induk. Tubuh Dharma saya mungkin bubar dan dipanggil lagi dari sisi saya. Dengan kata lain, saya akan memutuskan kontak dengan Anda. Kata Jiang Chen, pedang leluhur, jika kita tidak pergi. Sang Li sangat cemas. Jika dia tidak mengikuti, Jiang Chen akan menghancurkan dinasti Yinyu, dan dia tidak akan bisa menjadi kaisar baru. Namun, dia dan Shen Xiao tidak bisa mengikuti. Adapun tanah suci, sangat bagus. Jiang Chen berkata kalian harus mengembangkannya bersama Chiyu dan Yan Yao. Akabane dan Yan Yao sangat bersemangat saat nama mereka dipanggil. Seorang pencuri atau gangster wanita bisa tiba-tiba berubah menjadi tanah suci. Dengan dua orang ini, Shen Xiao tentu saja meremehkannya. Tetapi karena wajah Jiang Chen, dia tidak berani mengatakan apapun. Qin Suang, Jiang Chen memanggil gadis yang merupakan penduduk asli tanah suci baru. Setelah beberapa hari bergaul, Qin Suang memiliki kesan yang baik terhadap Jiang Chen. Karena Jiang Chen menghabisi Yueya dan membalaskan dendam rakyatnya, ditambah dengan kekuatannya yang kuat dan penampilannya yang tampan, sulit untuk tidak memiliki kesan yang baik padanya. Tanah suci baru adalah duniamu, tetapi membutuhkan perlindungan eksternal, jadi kita harus memiliki hubungan. Mendengar ini, Qin Suang menarik nafas, wajahnya menegang, lalu daun telinganya memerah dan matanya kabur. Apakah kamu mengerti? Om, merasakan nada lembut Jiang Chen, jantung Qin Suang Fang berdebar kencang. Yah, mulai hari ini, kamu adalah saudara perempuanku. Saya bersedia. Qin Suang bahkan tidak berpikir untuk memanggil, tetapi segera menyadari ada sesuatu yang salah dan mengangkat kepalanya, kakak. Yah, Jiang Chen tampak tidak bersalah, berpikir sebaliknya. Baru kemudian Qin Suang menyadari bahwa dia telah salah paham. Dia malu dan ingin mencari celah di tanah untuk digali. Dia melirik Jiang Chen dengan tatapan agak kesal, berpikir dalam hati, apakah perlu membuka jalan untuk mengenali saudara perempuannya. Akaha, Jiang Chen mendatangi Chiyu lagi, di antara orang-orang ini, hanya kamu yang mengikutiku dari alam tengah, jadi kamu harus tahu ekspektasiku untuk meninggalkanmu di sini. Aku tahu, pedang leluhur, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Akabane meyakinkan sambil menepuk dadanya. Memikirkan kembali ketika dia mengikuti Jiang Chen kembali ke alam tengah dari dunia bawah, dia terus menunggu kesempatan untuk memamerkan keahliannya, dan hasilnya masih sampai sekarang. Untungnya, semuanya sepadan. Jiang Chen melambai kepada Yan Yao yang cemas yang tidak jauh darinya. Ketika dia mendatanginya, dia berkata jangan sebutkan masa lalu untuk saat ini. Manfaatkan kesempatan ini dan jangan berbuat jahat lagi. Jika tidak, saya akan menghabisimu sebelum orang lain mengambil tindakan. Um, Yan Yao menganggup, mengetahui bahwa jika dia ingin menggunakan kecantikannya untuk mendapatkan posisi, dia sebaiknya tampil bagus dan mendapat kesempatan. Terakhir, ingatlah, jika musuh yang kuat datang, sebaiknya kamu kabur dulu, karena aku tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu. Kalimat terakhir adalah jenazah Jiang Chen berada di tanah suci. Dunia salju, entah di mana. Sebuah kapal perang berhenti di udara, dan medan magnet energi di sekitarnya menahan angin dan salju. Sesuatu telah terjadi. Seorang lelaki tua memegang sebuah plakat giok di tangannya dengan ekspresi serius. Jika Anda masih tidak setuju, mungkin hanya token gioknya yang dirampok, dan orang tersebut masih hidup. Ini yang terbaik, tapi kita harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Orang tua itu mengerutkan kening dan berkata, panggil semua orang kembali dan serahkan semua tugas. Ya, segera, sosok-sosok datang dari segala arah dan menaiki kapal perang. Elder, mengapa Anda memanggil kami kembali dengan tergesa-gesa? Saya akan segera menangkap binatang setingkat roda emas. Ya, musim dingin akan segera tiba, menyisakan sedikit waktu bagi kita. Ada banyak orang berkumpul di geladak, dan mereka sangat tidak puas dipanggil kembali. Tuan muda kedua kehilangan kontak. Namun, kata-kata lelaki tua itu membuat semua orang terdiam dan menyadari keseriusan masalah ini. Kapal perang tersebut segera menuju ke kam di bawah pegunungan yang tertutup salju. Beberapa hari kemudian, Jiang Chen di gunung salju memperhatikan sesuatu dan melihat ke arah langit di kejauhan. Sebuah kapal perang melintasi langit. Aku mengetahuinya. Jiang Chen berinisiatif terbang menuju kapal perang. Orang-orang di kapal perang sudah siap dan suasananya berat, karena Tuan muda kedua terlibat, dan jika terjadi sesuatu, semua orang akan menderita. Berdiri di gedung tinggi di geladak, lelaki tua itu melihat ke bawah ke depan. Berhenti di gunung bersalju itu. Dia memerintahkan untuk turun. Ya, pena tua, Di saat yang sama, orang-orang di geladak juga bersiap dan berjaga-jaga. Selamat malam semuanya. Tiba-tiba, Jiang Chen muncul tepat di depan kapal perang. Tiba-tiba, kapal perang tersebut tidak memberikan peringatan apapun dan tidak berhenti, namun orang tersebut tidak pernah tertabrak dan dijaga jarak tertentu. Setelah beberapa detik berlalu, dia mengambil satu langkah ke depan dan mendekati kapal perang tersebut. Serangan musuh, krumeng terbangun di geladak dan bergegas menuju Jiang Chen dalam kerumunan. Tenang, Jiang Chen melambaikan tangannya dan menjepit semua orang ke geladak. Alam roda emas, semua orang kaget dan tidak berani bertindak gegabuh lagi. Di menara, lelaki tua itu datang dengan kekuatan terkuat. Tidak ada orang kuat di alam roda emas. Jiang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Tuan, mengapa Anda menyerang kami? Tanya orang tua itu. Tanyakan arahnya, siapa tahu kamu akan bereaksi begitu keras. Jiang Chen berkata-katakan padaku, bagaimana menuju ke dinasti Yin Yue? Tanyakan arah. Orang tua itu mengerutkan kening pada karakter Cuan, berpikir bahwa kebetulan seperti itu bisa terjadi. Tuan, apakah Anda pernah bertemu orang lain di sini? Tanya lelaki tua itu. Tidak. Jiang Chen bertanya dengan sederhana. Apakah kamu serius? Pria tua itu menatap wajahnya. Jiang Chen menghela nafas dan merentangkan tangannya. Oke, oke, orang yang kamu cari telah dibasmi olehku. Adapun siapa yang benar dan siapa yang salah, menurutku kamu tidak akan peduli. Apakah semuanya, mati? Orang tua itu menarik nafas dan bertanya tanpa menyerah. Ya, jika Anda bertanya kepada seorang pemuda dengan wajah sangat pucat, kata Jiang Chen. Wajah lelaki tua itu berubah dengan liar, dan wajah Tuan Muda Kedua sangat pucat. Mungkinkah kamu juga menanyakan pertanyaan padanya dan dia menolak? Bukan itu masalahnya. Jiang Chen tertawa dan berkata mereka ingin bersaing dengan saya untuk mendapatkan Ice Heart Divine Lotus, dan mereka akan menyerang saya berdasarkan apakah mereka memiliki makhluk jiwa. Melihat pernyataannya yang meremehkan, orang-orang di kapal perang itu marah dan cemas. Tuan Muda Kedua, Orang tua itu mempercayai perkataan Jiang Chen karena masuk akal dan sejalan dengan apa yang akan dilakukan Tuan Muda Kedua. Tetapi tidak bisakah naga dan lembu itu menjatuhkannya. Orang tua itu memandang orang ini dengan cermat. Jika kamu ingin balas dendam, kamu dapat mengambil tindakan sekarang. Jika kamu tidak yakin, katakan saja padaku arahnya. Orang-orang di kapal perang itu sedikit bingung. Mereka belum pernah melihat orang seperti ini. Seolah-olah mereka telah menghabisi seseorang. Namun, mereka takut dengan kekuatan alam roda emasnya dan tidak berani mengungkapkan pendapat mereka dengan mudah. Beberapa wanita melihat wajah tampan Jiang Chen dan mata mereka sedikit berubah. Tidak peduli apapun, persona yang ditampilkan Jiang Chen dalam setiap gerakannya masih sangat menarik. Nama saya Bailey Wuyu, tetua dari keluarga Bailey, dan saya bertanggung jawab atas perburuan di dunia salju ini. Saya bertanggung jawab penuh atas kematian Tuan Muda Kedua, tapi saya tidak akan membiarkan murid lain mati di tangan Anda. Kamu ingin pergi ke dinasti Yin Yue? Tepat pada waktunya, Tuan Kedua kita ada di sana. Bagaimana kalau aku mengantarmu ke sana? Jiang Chen berkata jika apa yang Anda katakan itu benar, tentu saja itu bagus. Setelah mengatakan itu, dia mendarat di kapal perang lawan. Menghadapi semua orang yang masih linglung, dia bertepuk tangan dan berkata, Kenapa kamu masih linglung? Ayo kita mulai. Apakah orang ini gila? Orang-orang dari keluarga Bailey berpikir. Berjalan, Bailey Wuyu memberi perintah. Kapal perang itu berbalik dan mulai melaju kencang. Terbang ke sana, tidak perlu susunan teleportasi. Jiang Chen bertanya. Melihat Jiang Chen begitu dekat, Bailey Wuyu merasa sangat aneh. Um, terutama ketika Jiang Chen melihat bahwa dia tidak menjawab, dia ingin dia memeriksanya. Tolong, kami musuh, apakah Anda masih ingin ngobrol? Teh kekaisaran Yinyu sangat dekat, ekspedisi kita bisa lewat. Ekspedisi, cek, 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 itu nama yang sangat tepat. Jiang Chen berkata apakah dunia tempat Anda berasal sangat kekurangan sumber daya? Apakah Anda harus pergi jauh-jauh ke sini? Bailey Wuyu terkejut. Mendengar maksudnya, Jiang Chen mengetahui sesuatu tentang keluarga Bailey mereka. Namun, dia tidak mau menjawab pertanyaan tersebut. Badan Dharma Jiang Chen dan kedua putrinya mengikuti di belakang ekspedisi. Jiang Chen, tidak baik menghabisinya seperti ini, kata Sinyu cemas. Saya telah berpindah dari dunia ke dunia, dari kanan ke kiri, dari bawah ke atas, dan saya telah melihat seluruh alam semesta. Jiang Chen berkata jadi saya yakin akan satu hal. Bukan karena ketakutan bahwa dunia luar tidak mengirimkan orang-orang kuat dari alam roda emas. Itu karena tidak bisa. Pembatasan dunia masih ada. Jadi, musuh terkuat yang akan kamu hadapi juga berada di alam yang sama, dan di alam yang sama, kamu hampir tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Belum. Kamu harus bersikap rendah hati. Jiang Chen terkekeh. Di saat yang sama, dunia utama dinasti Yinyu. Di kota kerajaan, sekelompok orang dengan pakaian luar biasa sedang berjalan di jalan. Penduduk kota kerajaan terkejut saat mengetahui bahwa putri dan pangeran mereka dikelilingi oleh seorang pemuda berpakaian hitam. Pemuda berbaju hitam mengangkat kepalanya dan menjulurkan dadanya, dengan senyuman hangat di wajahnya. Namun, beberapa orang yang memperhatikan dengan eskama bisa melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Itu adalah pandangan yang merendahkan dunia. Dinasti Yinyu memang eksistensi paling kuat di dunia baru. Saudara Bailey sangat memuji. Para putri dan pangeran di sekitarnya sedikit malu karena bisa mendengar ironi di dalamnya. Tiba-tiba, pemuda berbaju hitam itu berhenti dan menunduk. Orang-orang di sebelah saya tidak tahu kenapa, tapi mereka tidak berani mengganggu. Siapa yang berani menghabisi saudaraku? Setelah beberapa saat, pemuda berbaju hitam itu meraung dengan marah dan terbang menuju kapal induk di luar kota kerajaan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sekelompok orang dibiarkan saling memandang. Pergi dan lapor pada ayah. Kata sang putri ketika rombongan bergegas menuju istana. Pemuda berbaju hitam datang ke kapal induk dan melihat ayahnya. Ayah, di mana pembunuhnya? Dalam perjalanan ke sini. Apa? Apakah kamu sudah menangkapnya? Pemuda berbaju hitam itu merasa frustasi karena tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Tidak diturunkan, tapi dia sedang dalam perjalanan. Ayahnya berkata lagi, apa? Pemuda berbaju hitam itu tidak mengerti. Seperti yang kamu pikirkan, dia sedang dalam perjalanan ke sini dalam ekspedisi. Artinya, orang yang menghabisi saudara kedua datang kepada kita dengan kapal ekspedisi saudara kedua. Kata pemuda berbaju hitam. Itu benar. Ini. Pemuda berbaju hitam itu bingung dan berpikir, apakah semua orang di dunia ini seperti ini? Apapun yang terjadi, aku akan menghabisinya. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa semua ini tidak penting. Pembalasan dendam. Itu yang dia inginkan. Titik. Di kota kerajaan, di istana kerajaan. Ketika berita itu datang, langsung menarik perhatian. Di kuil bulan, Kaisar, penasihat nasional, dan menteri penting semuanya datang. Putra kedua dari keluarga Baily terbasmi di dunia salju. Kata Tuan Kekaisaran. Kata-kata ini cukup mengejutkan. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Dunia salju pada dasarnya berbahaya. Mereka tidak mendengarkan bujukan dan merasa terlalu percaya diri. Apa yang bisa mereka lakukan? Tentu saja, kebanggaan yang ditunjukkan keluarga Baily selama periode ini membuat orang-orang di dinasti tersebut tidak puas. Masalahnya, pembunuhnya datang lewat sini. Pembunuh. Orang yang menghabisi Tuan Muda kedua mereka bukanlah binatang aneh dari dunia salju, tapi manusia. Apakah orang itu masih datang ke tempat kita? Saat ini, semua orang yang hadir mengerti mengapa mereka dipanggil ke sini. Kami perlu menunjukkan sikap kami. Guru nasional berkata sudah waktunya hukuman dewa menunjukkan kekuatannya. Hukuman ilahi, nama seseorang. Penyebutan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang di istana. Yang mulia, ini agak terlalu terburu-buru. Salah satu jenderal memandangi Kaisar yang duduk jauh di atas. Itulah yang kumaksud. Kata Kaisar. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir tutup mulut. Di kapal induk keluarga Baily, pemuda berbaju hitam yakin bahwa ekspedisi akan datang ke sini, dengan kilatan tajam di matanya dari waktu ke waktu. Betapa beraninya seekor gup-gup. Dia mengertakan gigi. Pada saat ini, dia menemukan bahwa orang-orang dari dinasti Yinyu datang ke kapal induk. Kakak senior Baily, kami di sini untuk membantu. Seorang wanita cantik yang lembut mengenakan gaun panjang, menunjukkan kebangsawanan, adalah putri dinasti, dan bertanggung jawab untuk menerimanya selama ini. Pemuda berbaju hitam itu melirik orang-orang yang mengikutinya. Ada penguasa nasional dinasti, yang berada di puncak tingkat bulan. Selain itu, ada seorang pria parubaya dengan rambut acak-acakan dan penampilan tidak terawat. Alam roda emas. Pemuda berbaju hitam itu berhenti. Dia berkata terima kasih atas kebaikan Anda, tapi saya masih harus membalas dendam ini dengan tangan saya sendiri. Ini wajar. Kami tidak akan mengambil tindakan jika tidak diperlukan. Itu tidak perlu. Pemuda berbaju hitam itu berkata dengan dingin. Master kekaisaran tertegun sejenak, Tampak malu. Kakak senior Baili. Sang putri mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata dengan lembut orang yang dapat masuk dan keluar dari alam salju dan menyandera ekspedisi kemungkinan besar berada di alam roda emas. Menghadapi kecantikan itu, pemuda berbaju hitam itu melembutkan ekspresinya. Lagipula sang putri bekerja sangat keras untuk menghiburnya setiap malam. Bahkan jika itu masalahnya, itu tidak masalah. Katanya, Baiklah. Sang putri tidak berkata apa-apa lagi. Selanjutnya, keluarga Baili dan dinasti Yinyu menunggu kedatangan ekspedisi. Jika kamu tidak bisa datang ke alam roda emas untuk saat ini, mengapa keluarga Baili begitu percaya diri? Pria parubaya di sampingnya tidak menjawab, seolah dia tidak mendengarnya. Master kekaisaran mencibir, dia hampir lupa siapa hukuman ilahi ini. Setelah dua hari berlalu, ekspedisi memasuki dunia utama dinasti Yinyu dan berjarak kurang dari satu hari dari kota kerajaan. Ayah, pemuda berbaju hitam sudah kehilangan kesabaran dan ingin menghabisinya secara impulsif. Tunggu dia datang. Ayahnya tetap menjaga ketenangannya dan tidak pernah kehilangan ketenangannya meski putra kesayangannya terbunuh. Di sisi lain, menaiki ekspedisi. Baili Wuyu merasa tidak nyaman. Jika dia melaju ke depan, dia akan bertemu dengan kapal induk. Pada saat itu, akankah Jiang Chen mengambil tindakan terhadap orang-orang di ekspedisi? Kami di sini, aku tahu jalan selanjutnya. Tiba-tiba, Jiang Chen mengenali bagian dunia ini dan menepuk bahu Baili Wuyu, terima kasih telah memimpin. Baili Wuyu tidak tahu harus berkata apa, jadi dia tidak bisa begitu saja mengucapkan selamat datang, bukan? Segera setelah itu, Jiang Chen terbang dan menuju ke kota kerajaan terlebih dahulu. Baili Wuyu menghela nafas panjang. Saat ini, dia percaya apa yang dikatakan Jiang Chen sebelumnya, bahwa Tuan Muda Kedua dapat memilih untuk tidak mati. Karena orang ini tidak akan menghabisi seseorang tanpa alasan. Tapi bagaimanapun juga, jika kamu menghabisi Tuan Muda Kedua, kamu tidak akan selamat. Dia melihat punggung Jiang Chen dan bergumam. Segera, dia memerintahkan orang-orang di bawah untuk memberitahu kapal induk dan menyuruh Jiang Chen pergi ke kota kerajaan sendirian. Ingat, tujuannya selalu pada dinasti Yin Yu, bukan kita. Berita itu sampai ke induk keluarga Baili. Pemuda berbaju hitam datang ke istana kekaisaran dengan wajah muram. Orang itu ada di sini untukmu. Dia berkata terus terang. Tuan kekaisaran bingung, berpikir bahwa ini semua sia-sia. Mungkinkah dia ingin menyalahkan mereka atas kematian Tuan Muda Kedua? Mungkin tidak. Dia ragu-ragu. Pemuda berbaju hitam menceritakan penampilan Jiang Chen di ekspedisi. Dia sama sekali tidak peduli dengan peran sebagai ibu atau kita. Mereka baru saja datang ke duniamu. Pemuda berbaju hitam berkata dengan marah sangat mungkin dia adalah salah satu milikmu. Mendengar ini, guru kekaisaran menyadari keseriusan masalah ini dan buru-buru berkata jumlah alam roda emas jarang terjadi. Alam roda emas milik dinasti semuanya ada di dunia utama dan belum padam. Kakak senior Baili, apa ciri-ciri orang itu? Tanya sang putri dari samping. Pemuda berbaju hitam berpikir sejenak dan berkata, dia adalah seorang pendekar pedang. Pendekar pedang. Ketika orang-orang dari dinasti kekaisaran mendengar ini, ekspresi mereka berubah drastis. Apa? Apakah kalian saling kenal? Kata pemuda berbaju hitam itu dengan dingin. Kakak senior Baili, orang itu mungkin salah satu musuh besar kita. Dia ada di sini untuk melikuidasi kali ini. Muridnya dibasmi oleh kita, kata sang putri. Oh, pemuda berbaju hitam memutar matanya dan berkata dengan kasar jika Anda memberitahu saya bahwa dia menghabisi saudara kedua saya untuk menemukan dunia utama Anda, Anda juga akan disalahkan atas hal ini. Tuan kekaisaran ingin mengatakan alasannya, tetapi setelah memikirkannya, dia menyerah. Siapa yang akan membiarkan orang lain datang dari luar dunia? Namun, kapan Jiang Chen mencapai alam roda emas? Mas, bukankah dia tidak membuka lubang ke-10 sebelum dia muncul di dunia baru? Sang guru kekaisaran berpikir dalam hati. Tidak peduli apapun, dia di sini untuk mati kali ini. Master kekaisaran segera menyadari bahwa Jiang Chen seharusnya senang karena dia mengambil inisiatif untuk menemukannya. Tidak ada waktu seperti sekarang. Belum lagi keluarga Baili, dinasti Yinyu saat ini sedang mencapai puncaknya. Apakah dia berpikir bahwa dia tidak akan terkalahkan setelah mencapai alam roda emas? Master nasional mencibir. Di sana, pemuda berkulit hitam mengetahui tentang Jiang Chen melalui sang putri. Idiot, orang ini jelas sangat beruntung. Saat kamu bertemu orang seperti itu, kamu harus keluar dan menghabisinya dan merampas keberuntungannya. Tetapi Anda terlalu merasa benar sendiri sehingga orang-orang yang Anda kirim menjadi batu loncatan, kata pemuda berpakaian hitam itu. Master kekaisaran tidak senang sekarang, berpikir akan mudah bagi Anda untuk mengucapkan kata-kata ini secara langsung melalui hasilnya. Di masa lalu, dinasti Yinyu sangat mementingkan Jiang Chen. Anda tidak bisa membiarkan kaisar turun secara langsung hanya karena Anda berurusan dengan Jiang Chen, bukan? Tentu saja, jika mereka tahu bahwa Jiang Chen seperti sekarang ini, mereka mungkin akan mempertimbangkannya. Namun di masa lalu, Jiang Chen mengalami kesulitan di alam tengah, dan klan terus membuat masalah untuknya. Yang akan datang. Saat ini, orang-orang melihat sesosok tubuh datang dari kejauhan dan dengan cepat mendekati kota kerajaan. Orang-orang dari dinasti Yin Yue mengetahui siapa dirinya tanpa harus melihat penampilannya dengan jelas dan merasakan aura yang tajam. Menatap kota kerajaan, Jiang Chen merasakan banyak hal. Belum lagi dunia gelap, ini adalah pertama kalinya dia datang ke dunia utama dinasti Yin Yue. Melihat ke belakang, alasan permusuhan Jiang Chen dengan dinasti Yin Yue adalah karena dia berasal dari alam yang ini kemudian berubah menjadi balas dendam pribadi. Jadi sekarang dunia baru telah muncul, konsep Yin dan yang sudah tidak ada lagi, dan kedua belah pihak tidak bisa duduk tenang. Ledakan, energi biru tiba-tiba muncul dari empat tembok kota kerajaan hingga berkumpul tinggi di langit, melindungi seluruh kota. Darurat militer, darurat militer, sepasang tentara muncul di jalanan dan gang, mendorong warga kembali ke rumah mereka. Orang-orang yang tinggal di kota kerajaan semuanya tampak bingung. Mereka jarang menghadapi situasi seperti ini. Apakah ini latihan? Mereka tidak percaya ada musuh yang berani datang ke sini. Namun, melihat postur ini, sepertinya tidak palsu. Beberapa orang berlari ke atap dan melihat ke luar tembok kota. Langit cerah dan tidak ada apapun selain kapal perang yang berlabuh selama beberapa waktu. Di sana, namun, beberapa orang yang bermata tajam memperhatikan sosok di luar tembok kota barat. Jaraknya terlalu jauh, dan saya bahkan tidak bisa melihat garis besarnya dengan jelas, apalagi mengetahui apakah itu laki-laki atau perempuan. Orang-orang menemukan bahwa pasukan elit kota kerajaan sedang berkumpul di sana. Suasananya tidak tepat. Beberapa orang merasakan sesuatu yang besar akan terjadi, meskipun hanya satu orang yang datang. Di luar kota, dua kelompok orang muncul di depan Jiang Chen. Apakah itu kamu, Jiang Chen? Beraninya kamu masuk ke kota kerajaanku? Salah satunya adalah pemuda berkulit hitam, dan yang lainnya adalah penasihat kekaisaran. Siapakah yang harus aku jawab? Jiang Chen tersenyum dan matanya mengamati tubuh orang lain. Diam, pria muda berpakaian hitam itu menatap ke arah Tuan Kekaisaran. Ini urusan kita. Tuan muda Baili, Jiang Chen ada di sini untuk kita. Tuan Kekaisaran menekankan. Setelah aku menghabisinya, aku akan menyerahkan tubuhnya padamu. Pemuda berbaju hitam itu bertanya. Tuan Kekaisaran merasa skeptis, tapi dia pikir akan lebih baik jika keluarga Baili mengambil tindakan terlebih dahulu. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya terbang dari kapal induk keluarga Baili. Wajahnya pucat dan matanya dingin. Mengapa kamu menghabisi anakku? Dia bertanya. Putramu ingin menghabisiku? Kata Jiang Chen. Anda bisa menjatuhkannya atau menundukkannya? Kata pria parubaya itu. Jiang Chen mencibir dan berkata hal-hal di dunia ini tidak seperti ini. Setiap orang harus membayar harga atas tindakan mereka. Saya setuju. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, dia menganggup ke arah pemuda berpakaian hitam. Pemuda berbaju hitam yang sudah tidak sabar segera melepaskan solbisnya. Seekor ular biru besar, solbis tidak terburu-buru menyerang, melainkan bergabung dengan pemuda berbaju hitam. Mata pemuda itu berubah menjadi vertikal. Begitu tubuhnya tersapu, ular hijau berputar-putar di sekelilingnya. Ekspresi Jiang Chen sedikit berubah ketika pihak lain menunjukkan bahwa dia sebenarnya memiliki tingkat budidaya alam roda emas. Sayang sekali Anda menghadapi kondisi roda emas yang sebenarnya. Jiang Chen melambaikan tangannya dan pedang terbang itu melesat pergi. Menggigit. Pemuda berbaju hitam tidak mengelak dan membiarkan pedang terbang itu mengenai kepalanya. Di tengah seruan orang lain, pedang terbang itu justru digigit oleh pemuda itu. Saat ini, wajah pemuda itu menjadi sangat jahat. Kamu tidak tahu apa-apa. Dengan mengatakan itu, pemuda itu melangkah maju dengan pedang terbang di giginya. Jiang Chen ingin memanggil Fei Jian kembali, tetapi ternyata Fei Jian tidak mendengarkannya. Dalam sekejap mata, pihak lain sudah berada di depannya, dan ekor ular itu menusuk seperti tombak. Jiang Chen tidak tahan terkejut dan merunduk ke sisi lain. Tanpa diduga, ekor ular itu tumbuh lebih panjang tanpa batasan, menyusul Jiang Chen, dan menjeratnya. Pergilah ke neraka. Pemuda berbaju hitam itu meraung dengan marah, dan ekor ular itu meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Tulang Jiang Chen mengeluarkan suara seperti berada di bawah tekanan berat. Ketika hendak berjuang, ia menemukan bahwa kekuatan roda emas telah berubah menjadi ekor ular. Seorang pria yang tidak mengetahui ketinggian langit dan rahasia Daozang berani merasa terlalu percaya diri. Pemuda berbaju hitam berkata dengan tegas, ingin mengakhiri hidup Jiang Chen. Luar biasa. Ketika master nasional yang sedang menyaksikan pertempuran melihat pemandangan ini, matanya berbinar. Dia selalu mengira bahwa pemuda berbaju hitam adalah seorang pemuda dengan harga diri yang tinggi. Saya tidak pernah berpikir akan sangat menakutkan ketika hal itu terjadi. Kalau dipikir-pikir, ayahnya tidak mengambil tindakan apapun, jadi dia mungkin tidak perlu mengambil tindakan untuk menghadapi Jiang Chen. Kakak senior Baili sungguh luar biasa. Putri kekaisaran tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, pemuda berbaju hitam dengan cepat mengubah warnanya karena dia menemukan bahwa apapun yang terjadi, Jiang Chen tidak akan pernah mati. Tubuhnya sepertinya telah ditempa berkali-kali dan dia tidak dapat menghancurkannya. Saya mengerti, jika Anda mengintegrasikan jiwa binatang dengan roda bulan Anda, Daozang tidak hanya akan digunakan di alam roda emas, tetapi juga di seluruh alam bintang 99 bulan. Jiang Chen membuka mulutnya dan berkata, mendengar hal tersebut, pemuda itu merasa tidak tenang. Benar saja, dia segera menemukan bahwa pedang terbang yang telah dibuang itu terbang dengan cepat, melewati antara dia dan Jiang Chen Hui, dan ekor ular energi Qian itu dengan mudah terkoyak. Jiang Chen mendapatkan kembali kebebasannya, tetapi pemuda berkulit hitam itu terluka parah dan menjadi pucat. Pedang terbangmu apakah Daozang? Pemuda berbaju hitam itu terkejut. Dia awalnya mengira bahwa tidak ada seorang pun di alam roda emas di dunia ini yang akan memahami misteri Daozang dan kekuatan roda emas. Namun, Jiang Chen sudah mengetahui hal ini ketika roda emas di tubuhnya menunjukkan pola pedang terbang. Katakan saja, dengan pemikiran di benak Jiang Chen, pedang terbang itu berubah menjadi 24, dan semuanya ditembakkan ke arahnya. Kemarahan pemuda beberapa hari terakhir ini seolah tersiram oleh Baskom berisi air dingin, dengan sorot panik di matanya. Sebelum dia bisa menyerah, ular hijau besar itu terbang untuk memblokir pedang terbang itu. Namun, hanya selusin pedang terbang yang menembus ular besar itu sepenuhnya. Melihat pemuda berbaju hitam itu akan mati karena pedang terbang, sebuah tangan besar menangkapnya dan membawanya ke sisi lain. Tidak ada keraguan bahwa ayahnya lah yang mengambil tindakan, petarung paling kuat di keluarga Bailey. Anggap saja, Jiang Chen tidak mungkin berada di level ini. Master Kekaisaran tidak terkejut melihat Jiang Chen masih menang. Sebaliknya, dia merasa sedikit senang melihat pemuda itu dikalahkan. Kamu juga berada di bawah level roda emas, apa rencanamu? Jiang Chen memandang pria parubaya itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria parubaya itu mengertakan gigi dan memandang orang-orang dari dinasti di sebelahnya. Mari kita mengambil tindakan bersama. Bukankah kamu bilang itu tidak perlu? Master Kekaisaran hendak menjawab ketika sebuah suara yang dalam terdengar di telinganya. Dia sangat terkejut dan melihat hukuman dewa di sebelahnya, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Hukuman ilahi bergerak maju tanpa ada niat untuk bergabung dengan keluarga Bailey. Tidak peduli dari mana asalmu, kebenaran di dunia ditentukan oleh dunia. Kamu tidak dapat mengubahnya dengan menguasai Tao Zhang. Kata hukuman ilahi, wajah pria parubaya itu menjadi gelap dan dia menahan amarahnya. Hanya saja dia tidak bisa menghabisi musuhnya dengan tangannya, namun dia tetap diejek. Jika kamu tidak memahami hubungan antara Jinlun dan Tao Zhang, kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Mungkin, setelah mengatakan itu, hukuman ilahi memandang Jiang Chen di seberangnya, itu auramu, tidak salah lagi. Apakah Anda tahanan yang dipenjara di Laut Kejahatan Pertama? Jiang Chen juga merasa bahwa dia telah melakukan kontak dengan pihak lain. Ketika dia mendengar dia mengatakan ini, dia memikirkan sesuatu. Pada awalnya, ada tujuh planet di Laut Sin, dan setiap planet menampung tahanan yang menakutkan. Bukankah kamu disebut tahanan yang tidak bisa dibebaskan? Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena kita telah mencapai puncak dunia lama. Di dunia baru, lebih baik mencapai puncak baru secepat mungkin daripada melakukan hal-hal menakutkan itu. Hukuman ilahi berkata melihat kembali kehidupan Anda, Anda layak disebut legenda. Jiang Chen tidak dapat menyangkalnya. Mereka yang mengakhiri legenda juga akan menjadi legenda. Segera setelah dia selesai berbicara, Divine Strike mengambil tindakan, dan itu menggelegar sejak awal. Petir menjadi tombak di tangannya, membawa aura yang tidak bisa dihancurkan. Apa, orang-orang di keluarga Baili ketakutan? Tampaknya bukan hanya alam roda emas Jiang Chen yang tidak terduga, tetapi juga dinasti Yin Yue. Tentu saja, pemahaman Senfa tentang roda emas jauh lebih sedikit dibandingkan pemahaman Jiang Chen. Tidak ada jejak Daozang di roda emasnya. Namun, dia menguasai taoisme yang tak tertandingi dan mahir di dalamnya hingga tingkat yang keterlaluan. Dalam sekejap, hukuman ilahi sepertinya telah berubah menjadi dewa petir, menghukum bumi. Jiang Chen tidak asing dengan kekuatan guntur. Pada saat ini, tingkat keterkejutan yang dibawa oleh hukuman ilahi ke Thunderbolt tidak kurang dari ketika Jiang Chen melihat teknik pembunuhan naga. Guntur dan kilat yang dikendalikan oleh hukuman ilahi, seperti pedang terbangnya, mencapai titik ekstrim. Jiang Chen tidak berani meremehkannya, pedang terbang itu meledak menjadi cahaya, dan pada saat itu dipancarkan, sepertinya mendorong seluruh ruang. Dengan gelombang tombak petir hukuman ilahi, pedang terbang itu segera dibaptis oleh guntur. Namun, pedang terbang itu masih memiliki sifat mematikan yang mengerikan. Hukuman dewa mengerutkan kening, menarik nafas dalam-dalam, dan tombak petir tiba-tiba melonjak seperti gelombang kemarahan. Pedang terbang itu ditelan oleh guntur dan kilat, dan Jiang Chen harus mengendalikan pedang terbang itu untuk kembali. Pedang terbang itu mengeluarkan asap hijau, dan jika terus berlanjut, pedang itu akan rusak parah oleh petir. Sejak saat itu, Jiang Chen membuka tangannya, dan pedang kian kun muncul. Kedua pedang terbang itu dengan cepat berubah menjadi 48. Bisakah sui? Kemudian, Jiang Chen menampilkan gaya pedang terbang lagi. 48 pedang terbang menghabisi dewa sebagai hukuman. Wajah hukuman dewa sudah jelek. Bai Li Jia benar, dia jauh lebih rendah dari Jiang Chen di alam roda emas. Dengan teriakan keras, dia membuang semua pikiran yang mengganggu dan bergegas menuju Jiang Chen dengan seluruh kekuatannya. Bagi mereka yang menggunakan pedang terbang, cara terbaik adalah menghabisi orang secara langsung daripada berhadapan dengan pedang terbang. Dia mengabaikan serangan pedang terbang dan bergegas menuju Jiang Chen. Gaya pedang terbang berhasil dilakukan dengan salju putih beterbangan dan angin dingin menderu-deru. Hukuman ilahi, dengan kilat dan guntur di sekujur tubuhnya, dilukai oleh pedang tak kasat mata dan petir itu terpisah. Namun, dia sepenuhnya mengabaikan ini dan memusatkan seluruh energinya pada target. Ini memang berbahaya. Jiang Chen bergumam, pihak lain mempertaruhkan nyawanya untuk bertahan hidup. Sayangnya, berpikir bahwa Anda bisa mengalahkannya dari jarak dekat masih dianggap remeh. Dia tersenyum misterius dan bergegas keluar. Mustahil. Semua orang di dinasti Yin Yue terkejut. Mereka memiliki pemahaman rincin tentang Jiang Chen dan tahu bahwa ketika dia mengendalikan pedang terbang, dia akan dibatasi. Ini adalah informasi yang diperoleh dengan mengorbankan semua penjaga gelap. Mengapa Jiang Chen memecahkannya dalam sekejap mata? Terlebih lagi, Jiang Chen tidak sesederhana bergegas keluar, roda emas di tubuhnya berputar, dan pedang kecil itu bersinar terang. Lambat laun, ketajaman Jiang Chen sendiri tidak kalah dengan kedua pedang terbang tersebut. Itu setara dengan dia menjadi pedang terbang ketiga. Hukuman dewa, yang bergegas ke depan, tidak pernah menyangka hal ini, jadi dia hanya bisa melancarkan serangan menggelegar yang telah dia persiapkan sejak lama. Apa? Tombak petir itu jatuh, namun terpental saat mengenai Jiang Chen. Saat hukuman ilahi terkejut, Jiang Chen memukul dadanya dengan keras. Bang, hukuman ilahi segera merasakan pertahanannya hancur. Belum lagi, dua pedang terbang lainnya datang secara tidak langsung dan hendak merenggut nyawanya. Kehidupan anggota dinasti Yinyu setingkat Jinlun berada dalam bahaya. Bagaimanapun, ini adalah kota kerajaan dinasti Yinyu. Dinasti tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Master nasional yang lebih dekat datang untuk menyelamatkan, dan dia juga berada di level roda emas. Belum lagi, aura luar biasa muncul di kota kerajaan. Napas ini dengan cepat mendekat ke sini, membuat semua orang sulit bernapas. Unggul, orang-orang dari keluarga Bailey berhenti menonton, dan pria parubaya itu keluar untuk menghabisinya. Pemandangan itu tiba-tiba menjadi sangat kacau, dengan banyak fluktuasi energi yang terjalin oleh pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, terjadi ledakan besar yang menghindari semua orang. Di kota kerajaan, banyak orang menghela nafas panjang. Segalanya akhirnya tidak berkembang ke arah yang paling mereka khawatirkan. Siapa orang itu? Dia bisa mengguncang seluruh dinasti sendirian. Orang kuat dari dunia luar. Bukankah kamu mengatakan bahwa orang yang sangat kuat tidak bisa datang sekarang? Mungkinkah orang itu bernama Jiang Chen? Orang-orang di kota kerajaan banyak berbicara, dan mereka tidak tahu banyak tentang Jiang Chen karena dia belum pernah ke sini sebelumnya. Orang-orang dari dinasti kekaisaran tidak akan dengan sengaja memberitahu mereka bahwa mereka telah menderita kerugian besar di tangan Jiang Chen beberapa kali. Namun, beberapa orang telah mendengar rumor tersebut, namun mereka tidak yakin. Lihatlah langit di luar kota lagi. Hukuman ilahi, guru kekaisaran dan kaisar mereka semuanya muncul, tiga alam roda emas, ditambah pria parubaya dari keluarga Baili. Barisan seperti itu jarang terjadi di dunia baru saat ini. Jiang Chen, Yin Qi dan Yang Qi sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya esensi langit dan bumi yang tersisa di dunia, apalagi dua alam Yin dan Yang. Kau dan kami tidak perlu lagi terlibat, kata kaisar. Mari kita bicara dengan muridku tentang ini. Jiang Chen mencibir. Jika kamu menghitungnya seperti ini, berapa banyak murid, putra, dan ayah di dinasti kita yang akan mati di tanganmu. Kamu berbicara seolah-olah akulah yang memulai pertarungan. Jiang Chen mengejek dan Anda tidak membicarakan hal ini ketika saya pertama kali datang ke sini. Apakah Anda berpikir untuk berdamai ketika Anda melihat dia sulit untuk dihadapi? Sepertinya tidak perlu berdiskusi. Kaisar berkata Anda akan segera memahami bahwa saya mengatakan ini bukan untuk menunjukkan kelemahan, tetapi untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang seperti yang Anda lakukan setiap saat. Mendengar ini, Jiang Chen menyipitkan matanya dan memikirkan sesuatu yang menarik. Ada kalanya dia muncul di depan orang lain dan dianggap berkekuatan rendah, dan perkataan mereka diabaikan. Sekarang memikirkannya dari sudut pandangnya, mungkin kaisar ini selalu seperti dia. Apa yang baru saja dia katakan adalah memberinya kesempatan. Tentu saja, Jiang Chen, yang mengira dirinya lebih unggul, mengabaikannya. Memikirkannya seperti ini, dia segera mengerti mengapa begitu banyak orang tidak menghargai kesempatan yang diberikan kepada mereka. Karena orang tidak hanya ingin mempercayai apa yang mereka yakini. Sama seperti sekarang, dia yakin bisa mengalahkan lawannya. Namun, yang paling penting adalah meskipun dia tidak bisa berperang, dia akan berperang tanpa ada kemungkinan perundingan damai. Kalian berkumpul, matanya menyapu tiga anggota alam roda emas dari dinasti Yin Yue, dan mengambil satu dari keluarga Baili. Ngomong-ngomong, bukankah ironis kalau kamu begitu bangga sebelumnya dan sekarang menjadi orang yang gagal? Sebelum mengambil tindakan, Jiang Chen bertanya kepada pria parubaya dari keluarga Baili. 3520 Tidak